Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di tutorial terbuka melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++ pada episode kali ini kita akan belajar mengenai perulangan Y jadi teman-teman yang belum menonton mengenai perulangan 4 silahkan teman-teman tonton dulu di episode ke-21 ya supaya teman-teman bisa paham gitu mengenai macam-macam perulangan yang ada di bahasa pemrograman C++ oke next macam-macam perulangan yang pertama ada counted loop jadi counted loop itu merupakan perulangan yang sudah jelas batasnya jadi misalkan kita ingin melakukan perulangan sebanyak 10 kali ya gitu kita sudah jelas gitu kita meletakkan batasnya itu sebanyak 10 kali nah yang termasuk dalam perulangan counted loop itu adalah perulangan 4 yang kedua ada uncounted loop yaitu perulangan yang tidak jelas berapa kali ya harus mengulang bisa juga kita katakan dia itu sebagai perulangan yang tak hingga kayak cintaku padamu yang tak hingga oke serius jadi perulangan yang termasuk ke dalam uncounted loop itu ada dua yang pertama ada while yang kedua ada the while nah yang untuk video kali ini kita akan fokus membahas mengenai while dulu untuk di video berikutnya kita akan membahas mengenai the while jadi disini perulangan while merupakan perulangan yang belum jelas batasnya disini ada struktur dasar dari perulangan while jadi kita menuliskan while kemudian buka kurung nah di dalam kurung ini ada kondisi kondisi disini itu bisa berupa operator pembanding ataupun operator boleannya sehingga nanti hasil dari kondisi ini bisa menghasilkan nilai true ataupun false kemudian kita buka kurawal dan kita tutup kurawal nah di dalam kurung kurawal ini kita menuliskan block block kode ataupun statement yang akan kita jalankan kemudian disini ada flowchart dari perulangan while jadi kita mulai kemudian disini ada kondisi whilenya ketika kondisinya itu bernilai true maka dia akan menjalankan block kode yang akan diulang lalu dia akan lanjut dan dia akan masuk kembali ke dalam kondisi while nah di kondisi while ini dia akan memeriksa apakah kondisinya masih true ketika kondisinya itu masih true maka dia akan menjalankan block kode yang akan diulang lagi gitu begitu juga seterusnya dia akan melakukan perulangan secara terus menerus sampai akhirnya dia mencapai kondisi yang bernilai false jika kondisinya nanti bernilai false maka dia akan keluar dari si perulangannya dan program akan selesai nah ini ada contoh dari perulangan while ya nanti akan kita bahas di dfc++ nya secara langsung oke nah sekarang saya sudah ada di dfc++ disini dengan nama filenya itu saya buat perulangan underscore while.c++ nah kemudian disini juga ada struktur dasar dari pemrograman c++ jadi struktur dari perulangan while tadi itu adalah while kemudian buka kurung di dalam kurungnya itu adalah kondisi ya temen-temen kemudian kita buka kurawal kita enter nah disini berisi aksi ataupun statement nah ini adalah struktur dasar dari program perulangan while kita komen aja kita klik ctrl garis miring maka dia secara otomatis menjadi komentar kemudian kita coba buat perulangan while nya disini yang pertama kita deklarasikan variable dulu jadi misalkan saya deklarasikan variable i yang bertipe integer nilai awal i itu misalkan saya buat adalah 1 kayak gitu titik koma kemudian kita masuk ke dalam perulangannya yaitu while buka kurung nah buka kurung disini ini misalkan saya buat operator pembandingnya jadi saya bandingkan i kurang atau sama dengan misalkan 10 kemudian kita buat disini buka kurung kurawal lalu kita enter kemudian disini berisi aksi atau statement disini coba saya buat misalkan tampilkan si out ya si out kemudian kita buat string disini misalkan selamat lebaran kemudian kita kasih endline disini supaya nanti dia ada enter nya kemudian titik koma maksud dari perulangan ini adalah while itu kan artinya ketika ya ketika 1 kurang atau sama dengan 10 maka tampilkan selamat lebaran kayak gitu jadi ketika i nanti ini bernilai kurang dari sama dengan 10 maka tampilkan selamat lebaran kita coba compile dan run disini oke maka dia akan tampil selamat lebaran secara terus menerus disini kenapa dia menampilkan secara terus menerus karena di kondisi while nya ini dia selalu bernilai true dia selalu bernilai true kenapa? karena 1 itu akan selalu kurang dari sama dengan 10 karena dia itu benar maka dia akan menampilkan selamat lebaran secara terus menerus maka dia akan menampilkan selamat lebaran secara terus menerus nah gimana caranya supaya selamat lebaran nya ini bisa berhenti nah caranya adalah kita harus membuat kondisinya ini menjadi false atau menjadi salah nah caranya seperti ini yang pertama kita tutup dulu kemudian di bawah si out ini kita beri dia increment jadi i plus plus titik koma maka dia akan menambah 1 i nya jadi i nya itu yang awalnya dia 1 maka dia akan ditambah dengan 1 menjadi 2 begitu juga dengan 2 nanti akan ditambah 1 dan seterusnya kita coba compile dan run maka dia akan tampil selamat lebaran jadi selamat lebaran nya ini gak tampil secara terus menerus kayak tadi ya jadi bisa kita atur jadi coba kita tutup kita pengen menghitung selamat lebaran nya itu muncul berapa kali jadi disini kita tambahkan ke kemudian tanda street kemudian disini kita buat kurang dari dan kita masukkan variable i nya sekarang coba kita tampilkan disini compile dan run maka dia akan tampil disini selamat lebaran ke 1 ke 2 dan sampai ke 10 kayak gitu jadi kita gak usah capek-capek menghitung jumlah selamat lebaran nya itu ada berapa kayak gitu coba ini saya tampilkan misalkan ini 100 ya coba kita compile dan run maka dia akan menampilkan selamat lebaran sebanyak 100 kali kayak gitu nah bang apakah ini mesti increment nah ini gak mesti increment ya ini misalkan bisa saya ubah menjadi kelipatan 2 misalkan jadi i sama dengan i ditambah dengan 2 kayak gitu coba kita compile dan run disini maka dia akan menampilkan kelipatan 2 ya jadi ini coba saya geser ke atas jadi 1 ditambah 2 menjadi 3 ditambah 2 menjadi 5 5 ditambah 2 menjadi 7 dan seterusnya jadi dia nilainya kelipatan dari 3 kelipatan dari 2 maksudnya kayak gitu nah mungkin ini aja mengenai pembahasan untuk perulangan while sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya kita akan membahas mengenai perulangan 2 ya oke kalau teman-teman punya pertanyaan atau masih bingung ataupun punya saran ya silahkan teman-teman kanya di kolom komentar saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati